Jumpa di channel Om Salokre, tutorial membuat makanan dari kain flanel Ada nasi kepal, tempe goreng, dan ayam goreng Siapkan alat dan bahannya seperti ini Langsung aja ke tutorialnya Pertama, nasi kepal Gunting kain flanel diameter 26 cm Kain flanel warna putih bentuk lingkaran ini Dijahit dengan tusuk dilujur di sekeliling pinggir lingkarannya Jahit sambil ditarik benangnya ya Setelah selesai, lalu isi dacron sampai penuh Tarik lagi benangnya dan ikat sampai kencang Simpul dan gunting benangnya Lalu gunting kain flanel diameter 10,5 cm Beri lem Lalu tempelkan di bawah bagian yang tadi sudah dibuat Untuk menutupi lubang yang ada di bagian tengahnya itu ya Kemudian, kain flanel warna putih Gunting kecil-kecil Gunting memanjang seperti butiran nasi Dan langsung aja kita tempelkan semua Di permukaan bagian atas dan samping-sampingnya ya Sekelilingnya, kecuali bagian bawahnya gak usah Tempel rapat-rapat menumpuk Sehingga menyerupai bentuk putiran nasi Harus bersabar menempelkannya ya Dan hati-hati jangan sampai tangan kena lem tembak Bisa pakai alat seperti pinset untuk menempelkan yang kecil-kecil ini ya Supaya tangan tidak terkena lem tembak Sambil ditekan-tekan ya Agar flanelnya menempel dengan baik Nah, seperti ini hasilnya Nasi kepal dari kain flanel Dua, tutorial tempe goreng Gunting flanel putih ukuran 5x8 cm Lalu gunting melengkung di setiap sudutnya Seperti dalam video Jadinya seperti ini Seperti potongan tempe Buat sebanyak 4 lembar Kemudian beri lem Dan tempelkan ke 4 lembar kain flanel ini Tumpuk menjadi satu ya Setelah itu Gunting kain flanel ukuran 22 cm Dikali 0,5 cm Beri lem dan tempel di sekeliling bagian pinggir tempenya Kain flanel warna gold atau coklat keemasan Digunting bentuk bulat panjang kecil-kecil Seperti bentuk biji kedelai pada tempe Kemudian beri lem dan tempelkan di seluruh permukaan tempe flanel ini Menempelkannya nggak usah terlalu rapat ya Tempelkan dengan sabar satu persatu biji kedelainya ini Bisa pakai alat pinset ya Untuk menempelkan yang kecil-kecil ini Agar tangan tidak terkena lem tembak Terima kasih telah menonton! Nah sudah jadi tempe goreng dari kain flanel 3. Tutorial ayam goreng Diplak pola paha ayam ini ya Dikain flanel berwarna keemasan Tutup bagian atas dan bagian bawahnya itu flanel warna off-white Masing-masing dua lembar Beri lem dan tempelkan Sambungkan bagian atas dan bawahnya ya Seperti ini ya Kemudian kita jahit dengan tusuk teston Jahit bagian atasnya dulu ya Yang warna emas dengan baneng yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Kemudian dibalik ya Jadi yang bagian dalam dibalik keluar Setelah dibalik lalu isi dakron sampai penuh Kemudian lanjut menjahit dengan tusuk teston bagian bawahnya Yang berwarna off-white ya Warna off-white atau putih tulang Terima kasih telah menonton! Isi dakron lagi ya Sampai penuh sampai padat Lalu jahit lagi sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!